Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya Kembali di channel saya Rumbeng Auto Channel seputar otomotif Kali ini saya mau ikut lelang online ya Untuk kalian yang pengen tau Ada mobil apa saja di lelang kali ini Dan kenanya di harga berapa Kalian bisa simak video saya ya Abis ini nanti ya Kalau udah mendarat ya Mendarat Landing kita cari tempat ya kan Saya mau buka laptop dulu nanti Di lelang kali ini Kita akan bikin tema apa ya Begini aja Mobil murah ya Nanti saya kasih contoh Biasa saya kasih contoh acak Nanti yang tak kasih contoh Yang murah-murah gila aja ya Biar kalian tau tuh Yang murah-murah gila itu Kenanya di lelang Nanti harga jadinya berapa ya kan Biar kalian tau Oke lampunya hijau Langsung saja ya Nanti tak lanjut ya Nanti tak kasih rekamannya Contoh acak dari lelang mobil murah yang Harganya gila-gilaan Ini tak ambil sampel dari lokasi Jakarta Barat Di Meruya ya Lokasi lelangnya Kalau yang mau langsung ke lokasi disana Di hari Selasa Oke setiap hari Selasa Kecuali ya Kadang ada Berdu-berdu tertentu yang Di ajukan atau diundurkan gitu ya Langsung saja Matiin dulu ya Langsung saja Kita ambil acak Contoh lelang mobil murah gilanya ya Nah ini ada Toyota Camry ya 2010 tipenya V loh Itu cuma 5 juta saja Di lelangnya Tipe V Itu tipe tinggi ya Toyota Camry nya Kondisinya masih bagus Makanya yang minat banyak banget itu Nah Harganya terus naik Sudah sampai 60 70 95 juta ya Dari 5 juta sudah naik ke Harga 104 juta Nah kira-kira Sampai harga berapa Ini Toyota Camry nya Karena kan Perbandingannya harga pasar ya Kalian bisa cek sendiri Harga pasar mobil ini Ya Intinya dia Semakin mendekati harga pasar lah Walaupun terjual Di bawah harga pasar Tapi semakin mendekati Tinggal Kalau kalian beruntung Ya masih jauh dari harga pasar gitu Kalau mendekati ya Kalau mungkin pedagang Ya untung-untung dikit lah ya Kalau kondisinya bagus Suratnya ready Terjual 109.500.000 Camry nya Lanjut lagi Masih di mobil mewah Dari Toyota Ini Toyota Crown Toyota Crown Ini Tahun 2007 Ini barang antik Ini Toyota Crown Mobil mewah juga Nyaman juga Kelas Camry lah Di atasnya malah ini Cuma 5 juta Akhirnya juga Naik harganya Karena sudah Mobil korektor Ini masuknya Ini Auto Toyota Crown Ini 88.500.000 Ini sudah Sampai 90 juta Kira-kira Sama Camry Yang 2010 Itu harganya Tinggi mana ini ya Ya kita bisa Lihat Tahun 2007 ya Kilometer 130.000 Kondisinya Sama-sama Masih bagus ya Sama Camry nya Tadi Camry Tadi Camry Sampai 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 109.500 Ini sudah 101 juta Toyota Crown 3000 cc Ini mobil nyaman Ini Kolektor Kolektor yang nyari Untuk harga Pasarannya Ya ini Suka-suka Kalau mobil Seperti ini Harga Pasarannya Suka-suka Yang jual Pun untungnya Suka-suka Ini Kalau yang Buat jual Beli Ini Sudah 104.500.000 Sejual 104.500.000 Lanjut lagi Ya Acak lagi Ini ada Harga gila juga 10 juta DHS Senia Tahun 2010 Kilometer 115.000 Kondisi Eksterior Mesin Dan lainnya Itu cukup Semua ya Standar saja Mobil pemakaian Ini Sudah Harganya Naik Sampai 52.500.000 Senia Terjual 52.500.000 Kita lanjut Kita loncat Kelot 44 Ada Inovati PG Tahun 2011 Dilelang Cuma Dengan Raga 16.000.000 Murah Gila Karena Pasaran Masih 120.000.000 Tinggal Naik Turun Tergantung Plat Dan Kondisi Terus Ini Kondisinya Bagus Maksudnya Cukuplah Untuk Mobil Yang Dipakai Kan Kondisi Mesin Dan Exterior Star Interior Itu Cukup Ini Sudah Harganya Naik 83.000.000 Sudah Mau Mendekati Ke Pasar Inovati PG Ini Yang Bensin Kalau Yang Diesel Lebih Mahal Lagi Pasar 150.000 Kalau Yang Diesel Kita Bisa Lihat Kalau Ini Apalagi Mobil Toyota Udah Mobil Ya Banyak Yang Suka Kayak Masar Indonesia Karena Dengan Perawatannya Yang Mudah Mobil Yang Bandel Ya Kan Ya Walaupun Kurang Fun To Drive Cuman Tetap Kalau Untuk Innova Ini Banyak Sekali Penggemarnya Ini Dari Segala Kalangan Ini Kalau Innova Ya Meskipun Harganya 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 Lelangnya Tadi 16 Juta Ya Itu Harganya Sudah Naik Sampai 8 9 Juta Ini Ya Masih Termasuk Murah Kalau Dibandingkan Dengan Harga Pasar Ya Jadi Harga Murah Itu Bukan Nominal Di Bawah 50 Juta Saja Ya Tergantung Dengan Harga Pasar Karena Tergantung Mobilnya Nah Menurut Saya Itu Ya Masih Di Bawah Kita Lanjut Ke Pajero 2010 Cuman 20 Juta Saja Ini Cuman Ini Pajero Yang Exit Bukan Pajero Yang Dakar Tahun 2010 Kilometer 229 Ribu Untuk Ukuran Mobil Diesel Wajar Rata-rata Mobil Diesel Kilometernya Tinggi Tinggi Ada yang Rendah Cuman Untuk Pemakaian Rata-rata Yang Tinggi Tapi Tidak Masalah Kondisinya Masih Bagus Ini 20 Juta Emang Tadi Benar Murah Murah Gila Bajero 20 Juta Nah Tapi Prakteknya Seperti itu Harganya Naik Karena Pasti Banyak Peminatnya Yang Minat Banyak Harganya Terus Naik Dan Itu Nomor Persetanya Beda Beda Semua Berarti Banyak Minat Itu Sampai 158 Juta Kira-kira Bisa Naik Sampai Berapa Karena Pasaran Ini Masih 200 Ya Ya Mungkin Yang Exit Ya Kadang Mungkin Masih Bisa Turun Dikit Tapi Rata-rata Mau Jual Di Angka 200 Biasanya Cuman Kalau Yang Exit Ini Sebenarnya Lebih Murah Dari Yang Dakar Pasar Tapi Tapi Kita Kita Bisa Lihat Harganya Terus Naik Tapi Kalau Segitu Tetap Saja Masih Murah Ini Kalau Ukuran Pajero 159 Juta 500 Itu Masih Murah Ya 160 Sudah 160 Kita Kuat Sampai 170 Atau Enggak Ini Kalau 170 Pun Masih Murah Kalau Kalian Pemakai Masih Murah Kalau Kalian Pedagang Ambil Untung Dikit Untuk Jual Cepat Harus Murah Selain Itu Terjual 160 Juta Saja Pajero Lanjut Ini Suzuki R3 Tahun 2015 Transmisinya Otomatik Dilelang Cuma Dengan Harga 5 Juta Murah BBKB Sudah Ready SDNK Tidak Ada Gampang Ada BBKB Ready Cepat Prosesnya Untuk Harganya Terus Naik Pasti Banyak Peminat Pasti Kondisinya Bagus Ini Grade B Itu Grade Utama Karena Mobil Bekas Gak ada Grade A Grade B Eksterior Mesin Dan Kilometernya Masih 51.000 Tahun 2015 Berarti Estimasi Pemakaian Pertahun 10.000 Ganti oleh Dua Kali Masih Bagus Tentunya Gini Aja Ada Yang Tanya Om Itu Kayak Mobil Gimana Itu Bekas Banjir Masih Banyak Ketakutan Kayak Gitu Dari Kalian Kalau Dilihat Dari Grade Tahun Kilometer Terus Harga Segitu Tidak Masalah Menurut Saya Tidak Masalah No Problem Sambil Merem Bisa Itu Yang Tanya Belum Tau Harga Naik Seperti Ini Masih Tanya Di Harga Dasar Tadi 5 Juta Kan Khawatir Gitu Kan Ya Karena Harganya Tentu Segitu Ya Kalau Untuk Pertimbangan Kedekat Harga Pasar Ya Kalau Mungkin Ini Harga Pasarnya 115 115 Juta Itu Ya 110 Banyak Pertanyaan 105 Banyak Pertanyaan Kalau Masih Tahunya Terjual Itu Terjual 92 500 Nah Itu Pun Masih Murah Ya Untuk Harga Segitu Ini Lanjut Lagi Ada Suzuki S Over S X4 Apa X Road Apa Apalah Ini Bingung Saya Kalau Nama Mobil Ini Ini Dari Suzuki Ini Fiturnya Komplet Mobil Ini Cuman Agak Kurang Laku Ya Ini Tahun 2008 Kiliman Rp170.000 Kondisi Externya Agak Kurang Kondisi Mesinnya Cukup Kondisi Internya Cukup Ya Ini Cuman Dengan Harga Rp6.500.000 Di Lelangnya Makanya Harganya Terus Naik Ya Kan Walaupun Kurang Di Pasaran Kalau Harga Segitu Ya Siapa Yang Gak Minat Ya Untuk Peli Mobil Ya Kan Dengan Harga Segitu Ini Pun Sebenarnya Masih Murah Daripada Harga Pasaran Kalau Penawaran Itu Masih Pada Mahal Walaupun Kejadiannya Ya Pasaran Mobil Ini Mungkin Sekitar 75 Kayaknya Ya Walaupun Penawaran Masih Pada Tinggi Tinggi 80 Up Semua Rata-rata Karena Teman Juga Ada Yang Beli 85 Ya Itu Kan Mahal Banget Ya Terjual 41 Juta Masih Murah Itu Terus Ini Ada DH Terus TX Tahun 2011 Transmisinya Otomatik Ini Emang Terio Teras Itu Yang Metik Emang Kurang Yang Generasi Pertama Lebih Laku Yang Manual Tapi Kalau 15 Juta Tetap Ini Murah Dapat Mobil Metik Cocok Di Kota Mobil Tapi SUV Tinggi Cocok Di Mesin Masih Cukup Semua Ini Harga Sudah Naik 73 Juta Pasrat Mobil Ini Di Angka 100 Juta Ada Yang Di Atas Ada Yang Turun Di Bawah Tergantung Semuanya Ini Masih Kuat Naik Lagi 74 Juta Nomor Peserta Tambah Lagi Pesertanya 74 500 Prediksi Kayaknya Sih Mungkin Sampai 75 Ini Kayaknya Mentok 75 Ini Kayaknya Mereka Sudah Coba Bener Apakah Ini 75 Juta Paling Ini Ayo Terjual Di Angka 75 Juta Ya Masih Di bawah Harga Pasar Ya Walaupun Naiknya Tinggi Dari Harga Dasar Lelang Lanjut Lagi Ini Ada Merch Ini Emang Diluar Dari Kontek Tadi Ya Mobil Murah Meriah Tapi Ini Itungannya Masih Murah Ini Ini Mercedes Ben C200 Tahun 2013 Transmisinya Otomatik Pastinya Banyaknya Mercy Ya Nah Ini Cuma Dilarang Dengan 185 Juta Ya Kenapa Mercy C Mercy C itu Emang Barian Terendah Mercy Ada C E S Ya Kan Cuma Mercy C Ini Mercy Yang Paling Cocok Buat Darian Sudah BBM Irit CC Kecil Pajak 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 Ringan Tentunya Perawat Tentunya Tentunya Ngikut Ringan Ini Yang Paling Cocok Buat Darian Mobil Elegan Mewah Cuman Paling Cocok Buat Darian Ini Mercy C200 Kebetulan Mobil Ini Mau Kita Incar Mau Kita Ambil Dengan Prepare Harga Pasaran 250 Jutaan Dengan Harga Pasaran Perkiraan 250 Jutaan Walaupun Ada Youtuber Yang Baru Ngambil Pekas Taksi Mau Dijual Kayaknya 250 Juta Katanya Pasarnya 350 Jutaan Ya Mungkin Juga Karena Dia Tahun 2014 Tapi Masa Selisih Setahun Selisihnya 100 Juta Ya Cuman Saya Prepatenya Tetap Pakai 250 Jutaan Makanya Ya Naik Turun Dikit Lahan 200 Naik Dikit Masih Berani Kita Cuman Ini Ternyata Jaringannya Error Terus Ini Nah Ini Lagi Download Saya Juga Gak Pernah Ngalamin Seperti Ini Jadi Untuk Kalian Yang Lelang Online Kalian Jaga Jaga Juga Pengalaman Seperti Ini Kalian Juga Harus Siap Harus Ikhlas Ini Saya Pencet Saya Keluar Lagi Pencet Lagi Ini Gak Bisa Pengalamannya Akhirnya Kena Orang 200 2 500 Ya Belum Rezeki Gak Masalah Itu Sudah Ada Yang Ngatur Semuanya Kita Sudah Usaha Sudah Refresh Terus Gak Bisa Ini Sudah Keterakannya Download Gimana Saya Juga Gak Paham Ini Akhirnya Kena Orang Nah Gak Jadi Ya Merci Kita Lanjut Lagi Kemurah Gilanya Ini Ada Honda Freed Cuma Dilelang Dengan Raga 25 Juta Tahun 2009 Ini Freed Pertama Keluar 2009 Ya Ini Transmisinya Ya Pasti Otomatik Ya Freed Belum Pernah Lihat Saya Yang Manual PPKB Ready Walaupun Nesan Gak Ada Bikinin Langsung Cepet Ada PPKB Gampang Yang Penting Ada PPKB Daripada Gak Ada PPKB Ya Cuma Harganya Tetap Naik Pastinya Tentunya Ini Harganya Sudah Naik 49 50 60 Saya Sudah Telat Ini 65 500 67 Juta Ya Perkiraan Berapa Naiknya Ini Pasaran Freed Tetap Masih Di Putih Lumayan Juga Laku Nah Mungkin 95 Apa Ya Ini Nanti Berhentinya Ya Harga Berapa Ini Kira Kira Untuk Kilometer 45 Ribu Ya Masih Bagus Kilometer 45 Ribu Terus Kondisinya Cukup Semua Mesin Exterior Interior Itu Kondisinya Cukup Semua Kira Kira Ini Naik Berapa Ya 91 Juta 500 Terjual Eh Enggak Kok Enggak Ya Oh Mungkin Ada Pencet Laki Itu Gimana Ini 92 Juta Ya Ini Kira Kira Terjual Berapa Ini 91 500 Kira Kira 92 92 92 Ya 92 Ya Nomor Peserta 6103 92 Juta Enggak Ada Lawan Enggak Ada Lawan Perkiraan Saya 95 Ini Naiknya Cuman Kayaknya Berhenti Disini Ya Onda Favoritnya Terjual 92 Juta Saja Ya Masih murah Di bawah Pasar Ini Lanjut Lagi Ada Yang Murah Gila Harga 35 Juta Sigra Sigra Ya Ini Sigra Tipe M Ini Gak Ada Foclamp Ini Sigra Tipe M Ya Ada Tulisannya Sigra Tipe M Harga Cuma 35 Juta Tahun 2019 Kilometer 2800 Ya Kondisinya Masih Bagus Semua BB BB Semua Exterior Interior Dan Mesin Nah Tentunya Harganya Sudah Naik Gila Juga Itu Naiknya Dari 35 Naiknya Sudah 80 Juta 500 Ya Untuk Kalian Yang Mau Beli Mobil Kes Daripada Beli Yang Baru Selisihnya Jauh Terjual Terjual Juta 500 Sigra Tipe M Lanjut Lagi Ke Nissan Levina S Gear Nissan Levina Itu Yang Dua Baris Yang S Gear Varian Tingginya Ada S Gear SR Yang Dua Baris Yang 5 Seater Ini Dilarang Dengan Raga 36 Juta Untuk Pasar Mobil Ini S S X4 Masih Mintanya Mahal 80 An Tapi Mungkin Jadinya 7 Juli Man Ini 2013 Soalnya Ini Yang Terakhir Keluar Di Model Yang Pertama Terjual 43 500 Masih Terhitung Murah Itu Tadi Sedikit Contoh Dari Proses Lelang Online Untuk Kalian Ketahui Dari Mobil Mobil Yang Harganya Murah Gila Saya Kasih Contoh Acak Dari Beberapa Sample Aja Tentunya Dilelang Kali Ini Ada 300 Berapa 309 Unit Mobil Itu Yang Di Line A Belum Yang Line B Sendiri Makanya Banyak Banyak Jadi Saya Tidak Bisa Contoh Semuanya Dan Saya Pun Ada Video Live Kalian Bisa Cari Video Live Di Channel Saya Tapi Mohon Maaf Itu Apa Adanya Video Live Saya Pertama Jadi Agak Kacau Pertama Live Pakai HP Terus Live Pakai Screen Recorder Jadi Masih Kacau Mohon Maaf Nanti Kedepannya Insya Allah Akan Saya Bikinkan Video Live Ketika Lelang Baik Offline Ataupun Online Nanti Tinggal Menyesuaikan Saja Yang Sering Itu Di Hari Selasa Makanya Kalian Disiapin Aja Di Hari Selasa Untuk Yang Live Dan Nanti Yang Saya Live Juga Tidak Selalu Full Semuanya Tetap Saya Bagi Baik Itu Saya Mencadikan Mobil Subcriber Saya Proses Yang Lain Saya Bagi Oke Sedikit Saja Informasi Dari Saya Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Kalau Banyak Kurangnya Ya Makanya Saya Nanti Kasih Live Buat Kalian Biar Kalian Tambah Informasi Intinya Buat Kalian Biar Tambah Informasi Ya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh